SK kok kayu? Emang kenapa kalau SK dia kayu? Dia punya skill lo nggak? Canda skill Oke teman-teman seperti biasa disini untuk mengedit videonya kalian hanya memerlukan aplikasi CapCut ya Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Dan disini untuk menonton videonya kalian buat aja seperti ini Oke jika mantan video sudah kalian buat langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama langsung aja kalian masuk ke aplikasi CapCutnya kemudian buat proyek video baru Lalu disini kalian masukkan aja menonton video Free Fire kalian Oke jika sudah dimasukkan videonya langsung aja kalian klik tambahkan audio Kemudian pilih suara Kemudian pilih suara Dan pilih suara anda Lalu pilih dari perangkat Kemudian kalian masukkan lagu atau backstone nya Untuk link lagunya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Oke jika sudah dimasukkan backstone nya kalian klik aja Kemudian pilih sesuaikan pemotongan Nah disini kalian buat aja tanda di setiap beat musiknya ya Kalian klik aja tambahkan irama untuk membuat tandanya Nah disini kalian langsung aja play musiknya Oke disini buat yang nggak tahu tanda beatnya ada di detik belakangnya Kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan detik-detik beatnya Kalian tinggal download aja Oke jika sudah dibuat tanda beatnya seperti ini langsung aja kalian centang Kemudian disini langkah selanjutnya tinggal kalian potong-potong aja videonya di setiap tanda beatnya ya Kalian geser aja ke bagian tanda beat kuning di bagian backstone nya seperti ini Nah disini kalian klik aja videonya Kemudian pilih bagi Nah pokoknya kalian potong aja di setiap tanda beatnya ya Sampai di tanda beat terakhir Oke jika videonya sudah kalian potong-potong di setiap tanda beatnya Nah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama Nah disini tanda beat pertama kalian klik aja potongan video yang sebelah sini atau potongan video yang kedua ya Kalian klik aja Kemudian pilih kecepatan Lalu pilih yang kurva Dan pilih yang custom Kemudian pilih edit Nah disini kan ada 5 titik untuk yang kedua sini kalian ubah menjadi 9,9 kali Oke jika sudah diubah 9,9 kali disini untuk titik yang keempat sini kalian ubah menjadi 0,1 kali Nah jika sudah kalian centang Kemudian kalian geser ke potongan video selanjutnya Nah disini kalian klik lagi custom Kemudian pilih edit Kalian atur juga sama seperti video yang sebelumnya ya Atau potongan video yang sebelumnya Untuk yang pertama sini kalian ubah menjadi 9,9 kali Dan untuk yang keempat sini menjadi 0,1 kali Jika sudah kalian centang Pokoknya kalian atur aja kecepatannya seperti potongan video sebelumnya ya Sampai ke akhir potongan video Oke jika semua potongan video sudah kalian atur kecepatannya Disini langkah selanjutnya Kalian geser lagi ke bagian tanda beat pertama Nah disini di bagian tanda beat pertama atau di potongan video kedua ya Kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang video stock Dan kalian masukkan aja background warna putih Oke jika sudah dimasukkan kalian atur ukurannya sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian klik aja gabungkan Kemudian pilih yang overlay Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk durasi overlay putihnya kalian pendekkan Jadi 0,3 detik Nah seperti ini 0,3 detik Jika sudah kalian klik aja animasi Kemudian pilih yang keluar Dan pilih yang fade out Nah jika sudah disini untuk overlay putihnya tinggal kalian salin aja Kalian klik salin Kemudian kalian pindahkan ke setiap tanda beat di musiknya ya Nah seperti ini kalian pindahkan aja ke setiap tanda beat di musiknya Kalian klik aja salin Kemudian kalian pindahkan terus ke tanda beat di musiknya Sampai di tanda beat terakhir Oke jika efek overlay putih sudah kalian salin dan pindahkan ke semua tanda beatnya Disini langkah selanjutnya kalian geser lagi ke bagian tanda beat pertama Atau di awal potongan video kedua Nah disini di tanda beat pertama Kalian klik aja efek Kemudian pilih yang ke bagian basic Dan pilih yang shake Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek shakenya kalian pendekkan aja durasinya ya Kalian pendekkan aja terus Sampai seperti ini Nah seperti ini jika sudah disini kalian tinggal salin efeknya Kemudian kalian pindahkan ke setiap tanda beatnya Nah seperti ini kalian salin aja terus sampai di semua tanda beatnya Oke jika efek shake sudah keren Kalian pindahkan ke semua tanda beatnya Disini langkah selanjutnya kalian geser aja ke bagian awal video Nah disini kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu kalian masukkan aja video green screen stacknya Untuk link download video green screennya Kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Oke jika sudah dimasukkan seperti ini Kalian geser aja menunya dan pilih yang kunci kroma Kemudian disini kalian arahkan aja ke bagian warna hijaunya Lalu disini kalian klik aja intensitasnya Kemudian kalian fullkan aja Dan kalian klik bayangannya Dan kalian fullkan juga Nah jika sudah kalian centang Nah otomatis kurang lebih hasil videonya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil videonya Nah disini kalian tinggal simpan saja videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax